Halo cofrens, disini ada pertanyaan Pipa untuk menyalurkan air menempel pada dinding rumah seperti pada gambar Perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 4 banding 1 Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah Dan pipa kecil 1 meter di atas tanah Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam Dan tekanannya 9,1 x 10 pangkat 5 pascal Tekanan pada pipa kecil adalah titik-titik Nah disini ada pipa yang saling terhubung Disini itu memiliki luas penampang yang berbeda Untuk pipa besar itu disimbolkan sebagai daerah 1 Kemudian untuk pipa kecil itu disimbolkan dengan daerah 2 Kalau luasannya ini ada A1 kemudian disini ada A2 Dan ketinggiannya pun juga berbeda antara pipa besar dengan pipa kecil Nah yang diketahui dari soal yang pertama adalah Perbandingan dari luas penampang pipa besar dan pipa kecil atau A1 banding A2 sama dengan 4 banding 1 Kemudian ada ketinggian dari pipa besar atau H1 sama dengan 5 meter di atas tanah Kemudian ada kecepatan pada aliran air di pipa besar atau V1 sama dengan 36 km per jam Nah ini kita harus mengubahnya ke meter persekon Sehingga 36 dikalikan 1000 per 3600 meter persekon Sama dengan 10 meter persekon Kemudian ada juga tekanan pada penampang besar atau P1 sama dengan 9,1 x 10 pangkat 5 pascal Nah yang ditanyakan dalam soal ini adalah tekanan pada pipa kecil atau P2 Nah untuk menjawab soal ini, ini merupakan soal dari fluida dinamis Karena disini terdapat perbedaan luas penampang Maka kecepatan aliran dari fluidanya juga berbeda Nah ini sesuai dengan persamaan kontinuitas tentang debit fluida Dimana debit fluida itu adalah volume fluida yang mengalir persatuan waktu Melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V Artinya kalau disini terdapat dua luas penampang yang berbeda besarnya Maka kecepatan aliran dari fluida tersebut juga berbeda Karena disini ada V1 atau V daerah yang pipa besar Maka kita juga harus mencari diberapa nilainya V2 untuk yang pipa di bagian kecil Nah sehingga untuk pertama kali langkah yang kita harus cari yaitu mencari nilai V2 nya Nah nilai V2 ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan debit Dimana posisi debit untuk posisi A dan B atau A dan A1 sama A2 disini ya Itu sama karena debit itu nilainya selalu konstan Nah kita masukkan disini Ki 1 sama dengan Ki 2 Nah Ki itu sama dengan A dikalikan V Karena disini daerah 1 maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 Nah A1 nya adalah 4 V1 nya adalah 10 meter persekon Kemudian A2 nya adalah 1 V2 nya kita cari Nah dari sini V2 dapat 40 meter persekon Nah setelah itu kita simpan dulu V2 nya adalah 40 meter persekon Tapi disini yang ditanyakan itu adalah tekanan pada pipa kecil atau P2 nya Nah untuk mencari tekanan kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli Dimana P1 tambah setengah Rho V2 tambah Rho GH itu nilainya konstan Sehingga kalau disini posisi 1 itu nilainya sama dengan posisi 2 Nah sehingga kalau dari sini kita masukkan Ini kan ada yang belum diketahui dari soal ada Rho dan ada G Nah maka nilainya Rho 1 itu nilainya sama dengan Rho 2 Kenapa? Karena disini ada air yang mengalir Dari mulai daerah 1 ke daerah 2 Dan disini air berarti fluidanya sama Yang melewati daerah 1 ke daerah 2 Sehingga nilainya adalah Rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik Kemudian nilai percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter persekon kuadrat Nah dari sini langsung dimasukkan besarnya P1 nilainya adalah 9,1 x 10 pangkat 5 Plus setengah Rho nya 1000 V1 nya adalah 10 dikuadratkan Ditambah 1000 x 10 dikalikan H1 nya adalah 5 Sama dengan P2 Tambah setengah dikalikan 1000 V2 nya adalah 40 kuadrat Plus 1000 x 10 H2 nya adalah 1 meter Nah dari sini disederhanakan ya Ini adalah 9,1 x 10 pangkat 5 Nah ini kita jadikan 10 pangkat 5 juga Menjadi 0,5 x 10 pangkat 5 Yang ini juga sama Dijadikan 10 pangkat 5 juga biar seragam Yaitu 0,5 x 10 pangkat 5 Sama dengan P2 Tambah 8 x 10 pangkat 5 Tambah 0,1 x 10 pangkat 5 Nah ini semuanya sudah 10 pangkat 5 Jadi kita bisa menyederhanakan Nah disini kalau ditambahkan Ini kan sama-sama 10 pangkat 5 ya Jadi yang ditambahkan itu adalah bilangan pokoknya dulu Yaitu 10,1 x 10 pangkat 5 Sama dengan P2 Tambah 8,1 x 10 pangkat 5 Nah ini di save dulu ya Ini tadi ini ya yang terakhir Kemudian kalau dari sini Maka P2 itu adalah 10,1 dikurangi 8,1 dikalikan 10 pangkat 5 Karena disini sama ya 10 pangkat 5 nya Jadi bisa ditaruh luar 10 pangkat 5 nya Nah kemudian nilainya P2 adalah 2 x 10 pangkat 5 pascal Jadi jawabannya adalah yang D Tekanan pada pipa kecil adalah Senilai 2 x 10 pangkat 5 pascal Sampai jumpa di soal selanjutnya